Intro Baik pemisah kita ke sorotan berikutnya Perbaikan tanggul sepanjang 500 meter di 2 tempat yaitu pantai lengkong dan pantai miliar sudah dikerjakan 50% Diharapkan dalam 20 hari ke depan tanggul akan selesai 100% Anggota Komisi ADBRD Kabupaten Cilacap Suyadno mewakili anggota Komisi 5 DPR RI Hajah Novita Wijayanti Meninjau langsung melaksanakan perbaikan tanggul di pantai lengkong dan menganti Perbaikan tanggul di 2 tempat tersebut hingga saat ini telah selesai dikerjakan 50% Diharapkan 20 hari lagi ke depan perbaikan tanggul selesai dalam 100% Sebelumnya akibat abrasi laut tanggul sebanyak 500 meter di pantai lengkong dan kemiren jebol Perbaikan tanggul sementara menggunakan geobek dan karungkandi yang diisi pasir dan kanan-kiri tanggul diterucuk menggunakan bambu Tanggul berukuran lebar bawah 8 meter, lebar atas 3 meter, dan tinggi 3 meter Anggota Komisi ADBRD Kabupaten Cilacap Suyadno mengatakan Mewakili anggota Komisi 5 DPR RI Hajah Novita Wijayanti Berterima kasih atas kerja keras instansi terkait TNI, Polri, Ormas, dan masyarakat yang telah bekerja keras memperbaiki tanggul Pihaknya akan terus mendorong pemerintah pusat untuk segera merealisasi bantuan anggaran perbaikan tanggul secara permanen Bagaimanapun keselamatan warga masyarakat harus diutamakan Kepala Bidang Sungai dan Pantai pada Dinas PSDA Kabupaten Cilacap, Muhammad Munif mengatakan Saat ini pekerjaan perbaikan tanggul sudah 50% Pihaknya telah mengajukan surat ke BBWS Rayu Opak Untuk minta tambahan new bag dan perpanjangan alat berat berupa eksavator Hal ini untuk mengantisipasi jika terjadi kelambatan Pasalnya saat ini masih musim penghujan Tadir disini mewakili Ibu Novita Ibu Novita Wijayanti, DPR RI dari Praksi Gerindra Karena beliau menempati Komisi 5 Yang tentu saja bermitra dengan sepanjang pesisir ini adalah Wilayah beliau Setelah itu, Bono Vita turun ke lapangan Dalam rangka respon Respon kepada wilayah Kabupaten Cilacap Karena memang berananya besar Sehingga lokasi anggaran itu membutuhkan anggaran besar Dan beliau kebetulan mitra dari pesisir ini Sehingga beliau yang intent mendorong untuk dilaksanakan pembangunan Dan hari ini beliau menyuruh kami beserta teman-teman dari Praksi Gerindra Untuk menuju langsung perkembangan antisipasi dulu Karena sebelum anggaran diturunkan Kita masyarakat setempat bersama Pemda setempat dan dinas terkait Kelihatannya sudah action Ini dalam rangka antisipasi Supaya tidak terjadi kelombang yang lebih besar Yang mengakibatkan keselamatan warga Cilacap Penanganan darurat sampai dengan sekarang Sudah mungkin 300 Kita terjadi 500 300 Dan 200 sayap utara Dan memang kondisi sekarang itu Sudah diterapkan Kandi Stop kita di PSDA Sudah keluar 1.500 Kemudian ditatangkan dari BBBD 3.000 Dan sudah dipakai dari Bali Besar Geobanknya 1.300 Nah ini memang kita sudah mengejutkan Supaya geobanknya itu ditambah Karena masih ada Kurang-kurang 200 lagi Kemudian bambu Dari S2B Sudah diterapkan Memang tajuknya 5.000 Selesai Selesai jadwal apa mulur ini? Kalau kita sebenarnya sih Menajukan sekitar 21 hari ke depan Nah apapun kan kita juga melihat situasi di lapangan Kadang berdalam Hujan juga Mengaruh Tapi kita punya target Sekitar 1-2 min Dari Cilacap Sortono PNBTV